Hey guys, welcome back! Jadi hari ini aku mau bikin video yang udah ditunggu-tunggu yaitu My Bag Collection Nah biasanya tiap tahun aku udah bikin, tapi last year aku skip karena Gak ada yang baru sih Tapi karena kali ini udah banyak banget yang berubah Aku jual half of my collection Karena setelah aku udah berubah dan itu tas-tas yang gak kepake Jadi banyak banget yang udah aku jual, sekitar 7 atau 8 Dan I use that money to buy another one that I like Jadi aku mau update ke kalian my current collection di tahun 2023 ini Dan sebelum kita mulai, I just wanna make a disclaimer Video ini bukan untuk ajang pamer atau show off or something like that Video ini cuma purely untuk kasih tau ke kalian tas yang aku punya Bagus apa enggak dan lain-lain Karena aku tau banyak banget dari kalian juga back enthusiast Oke jadi langsung aja kita mulai Oke jadi kita mulai dulu dengan my recent purchase Jadi aku baru ulang tahun kemarin Jadi ini tuh kayak birthday present Nah ini adalah Dior Dijoy Aku tuh dari dulu pengen beli Lady Dior Tapi gak pernah berhasil Karena Lady Dior tuh kan bentuknya square Aku tuh suka yang chain-nya tuh kayak gini Yang tipis Tapi yang ukuran mini Lady Dior itu kayak too small Gak bisa mod HP Tapi kalau yang small Chain-nya too thick I don't like Pokoknya entah gimana deh Kayak gak pernah ada yang pas gitu loh Dengan kebutuhan aku Sampai I saw this one Jadi kemarin tuh sepupu aku nge-post Tas ini ada orang pakenya kayak gini Dan aku langsung This is it Ini tas yang aku suka Karena dia bentuknya melebar Jadi bisa masuk HP banyak HP aku kan ada dua biasanya ya Belum kadang bawa dompet Makeup dan lain-lain Dan ini tuh bisa fit a lot Actually this is still new Aku belum pake sama sekali Karena mau coating dulu FYI kalau kalian punya tas putih Lebih baik di-coating dulu sebelum dipakai Supaya suatu saat kalau mau bag spa Atau bersihin lebih gampang Tapi kalau dark color bag sih Gak mesti di-coating ya Aku belinya di Korea kemarin Dia tuh ada tiga warna doang waktu itu Ada hitam pattern Sama yang white Sama yang dusty rose Ini tuh size medium by the way Dia ada size small sama micro Smallnya oke Kalian kalau suka yang kecil boleh small Tapi micro I think it's a bit too small Tapi pas aku pake di badanku Medium looks the best Dan ini bisa mode baik banget Karena HP aku cuma segini total Dan dia masih ada space Tapi ini tasnya lumayan berat ya Jadi not for daily Ini lebih ke tas Untuk acara untuk festa ini cantik banget Tapi aku gak bisa ngomong banyak Karena aku belum pakai So ya tunjukin aja This is my recent purchase Oh ya anyway satu hal lagi Ini tuh bawahnya gak ada dudukan Kalau Lady Dior ada dudukan Jadi ini tuh agak susah berdiri Ini kayak dia suka Jatuh gitu loh Dari tadi jatuh terus Oke lanjut ke yang kedua Yaitu My Hermes Kelly I finally got my Hermes Last year Pas Desember Biasanya aku beli tas tuh Cuman Dua kali setahun Dan itu usually During Christmas Terus yang kedua tuh On my birthday Biasanya itu doang Kalau hari-hari biasa Aku jarang beli-beli gitu Oke let me tell you the story Of this bag Oke Jadi awal tahun lalu tuh Aku udah kayak Mau gak ya beli Hermes Karena harganya kan naik terus gitu kan Jadi bisa jadi investment pieces Kalau orang kamu beli sekarang Terus kondisinya bagus In the first time Harganya bisa naik banyak gitu Dan aku kayak mikir Mau gak ya Mau gak ya Udah lama Nah alasan aku kayak Galau gitu Soalnya menurut aku Hermes ini tas yang Kalau bawa tuh Kesannya kayak Too high gitu Tau gak sih Kalau orang pakai tas Hermes tuh Rasanya kayak dia tuh Udah beda kasta gitu loh Dan aku kayak gak pengen Kalau keluar sama temen Aku kasih vibe yang begitu Itu kayak salah satu concern aku Terus yang kedua Model-model Hermes Memang banyak yang Agak gimana bilang Ibu sosialita banget And I also don't want to have that kind of vibe Tapi on the other hand Aku juga kayak pengen gitu loh Punya tas ini Jadi kayak galau nya lama banget Sampai finally Pas Desember Suami aku bilang Udah deh Kamu udah mikir lama Beli aja Soalnya You've been working so hard Jadi anggap aja kayak Self reward Dan ini juga kayak Milestone gitu Jadi suami aku yang kayak Oke you go bye 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 Ya udah lah akhirnya Aku menemukan ini Nah sebelum beli Aku udah did my research Jadi Kelly ini tuh Ada dua jenis Ada yang Return Ini yang Return Sama ada yang Epsom Cellier Kalau gak salah ya Jadi yang Epsom itu Dia lebih keras Biasanya yang kalian lihat Boxi Kelly itu Biasanya itu yang Epsom Cellier Paling laris di Indo Tapi sebenarnya Kalau kita ngomong dari fungsi Lebih enak pakai itu Yang Return Ini tuh yang bahannya Togo Jadi dia tuh lebih soft Pas kita buka Dia lebih gampang gitu loh Kalau yang satu lagi Katanya keras banget Sama ini Lebih lentur Jadi pas kita pakai Lebih enak lah gitu Sama dalamnya selalu Harus taruh Bag organizer By the way Ini belinya sama reseller Karena aku di Bali ya Gak ada toko Hermes Jadi bakal susah Untuk build relationship Aku juga jarang travel Ke city-city juga soalnya Jadi aku belinya di reseller aja Walaupun the price is like Three times more expensive Tadinya aku tuh Mau beli warna satu lagi Tapi kata orang yang Rekomen aku Dia bilang better warna ini aja Soalnya lebih young gitu Kalau warna itu Di foto agak pucet Sama tadinya tuh Maunya warna gold Tapi I don't know Gold Hermes tuh A bit dewasa for me Jadi aku kayak Bingung gitu Tapi akhirnya setelah Aku naik-naik suami Dan temen-temen Suami aku sih bilang Warna ini deh Go with this one Dan aku gak nyesel sama sekali Karena ternyata warna chai ini Vibenya lebih young Lebih kayak gak terlalu dewasa Dan ini masuk banget Ke my summer outfits Terus dia juga looknya Lebih casual Gak boxy banget Kalau boxy kan Biasanya lebih formal gitu kan So I'm really happy With this one Kalau untuk dari segi Fungsional tas Menurut aku This is like a Status bag Jadi tas yang kamu pake Gimana ya Menurut aku ini Gak fungsional sih Soalnya walaupun dia Can fit quite a lot Tapi kalau aku udah taruh Misalnya dua hp Dan paspor Dan lainnya tuh Udah berat banget Dan aku takut dia tuh Kayak turun ke bawah gitu loh I don't know mungkin karena tas mahal banget gitu kan Jadinya aku pakenya hati-hati gitu Jadi sampe sekarang aku belum terlalu kepake sih Belum ada event yang terlalu kepake Maybe kalau aku tinggal di Jakarta, Surabaya I will use this a lot Tapi aku tinggal di Bali Dan jarang ada event So Jadi ini lebih ke kayak investment bag gitu So yeah This is the story How I got my first Hermes Kelly Kalau ditanya happy gak? Pas bayar tuh happy sih Pas bayar happy Pas terima produk juga happy Ya happy lah Oke lah Oke by the way Fun fact Ini tuh aku belinya Sampai sengaja terbang ke Jakarta Untuk ngecek Karena suami aku bilang Tas pertama yang mahal gitu Masa kamu pake kirim doang? Kamu harus cek dong barangnya asli Dan lain-lain Ya jadi kita sengaja terbang kesana Di jadwalku yang mepet Untuk ngecek tasnya Untuk try on To see whether it really Suits me or not Dan lain-lain So yeah Tas yang belinya juga penuh Effort So yeah For this bag I love it Semoga bakal lebih kepake And I hope the value Akan tetep stay Dan naik harga Supaya pas aku jual Gak rugi gitu kan Oke jadi ini dia My Hermes Kelly Next adalah This one Ini aku belinya Tahun lalu Chanel 22 Dan ini tuh Bener-bener style aku banget Coba kalian liat deh Aku pake baju sekarang And Tada Kayak It suits me so well gitu Ini bener-bener tas Yang aku pas awal liat Udah suka Soalnya aku tuh Tipe yang kau beli tas Itu harus ada fungsinya Yang harus bisa muat Lumayan banyak At least gitu Kalo misalnya cuman Muat satu hp Terus harganya ke 80 juta Aku kayak Aku belum di tahap Seperti itu Oke jadi ini tasnya Bahannya tuh Lamp skin Cuman dia Lampnya Ada sedikit kilatnya ya Jadi beda sama Chanel 19 aku Let me show you Nah ini tuh Chanel 19 Dia juga lamp skin Tapi agak beda gitu Yang ini kayak lebih doff Ini lebih glossy Terus Ini Dia tuh Lumayan oke sih Maksudnya dia gak gampang scratch Tapi Kalo kalian sering pake Dia bakal keliatan agak Kayak keriput wrinkly gitu I think Ya memang kulit Seperti itu ya Dan ini juga tasnya muat banyak Aku sering pake Untuk traveling Untuk misalnya daily Juga kepake banget Tapi memang dia gak bisa Isi barang yang terlalu berat Soalnya Chainnya Tipe yang gini Ini cantik Tapi kalo barang berat Sakit di pundak gitu loh Jadi Untuk barang-barang banyak Tapi yang not too heavy I'll use this one Dan gak tau ya Aku suka aja gitu Sama estetiknya Dan ya Menurut aku ini worth it Karena aku kepake terus Nah biasanya kan sering banget nih Orang nanya Menurut kamu Designer bag yang paling worth it apa? Nah worth it itu Menurut tiap orang beda Kalo for me Worth it itu Kalo aku suka Dan aku kepake terus That's worth it Next adalah My Chanel 19 Ini aku belinya Dua tahun lalu Pas my birthday Pas dia baru launch Gak terlalu lama sih Dan ini yang lampskin juga Ini tuh tas yang Gimana ya Yang I like it Tapi dia kasian sih Karena dia selalu tinggal di rumah Maksudnya dia gak pernah keluar kandang Tapi sekali keluar Dia langsung kayak Beban barat gitu Karena aku selalu bawa ini Pas traveling doang Dan biasa traveling kan Bawaannya banyak nih Kayak passport Kadang aku simpan passport Tiga orang Dua HP Dompet Makeup Dan lain-lain Tapi ini tuh Bener-bener deh Can fit A lot of stuff Karena dia tuh Bukaannya gede Jadi bener-bener Bisa masuk Banyak banget Tuh Kayak gini Tas ini sendiri sih Bukan yang ringan banget Tapi kalau kalian isiin barang Dan pake di pundak Sih gak sakit Soalnya dia talinya tebel Dan di bagian sininya tuh Kayak ada leather Untuk menahan gitu loh Karena talinya tebel Aku lebih sering pake tas ini Kalau misalnya bajuku lagi Yang misalnya kayak autumn Atau winter Yang tertutup gitu Kalau misalnya untuk summer Yang misalnya tank top Dan lain-lain Menurut aku Plus this chain Is a bit too chunky And bulky Jadi kalau di Bali Aku jarang banget Sentuh tas ini Tapi kalau misalnya aku traveling Aku suka banget Karena dia se-fungsional itu Untuk kulitnya sendiri Ini lumayan bisa gores Karena aku sendiri udah Kegores sedikit Beberapa area Karena dia lambskin kan Jadi kayak ada Sign of use lah Sedikit gitu Tapi karena aku beli warna hitam Jadi ini masih termasuk Low maintenance Gak usah pusingin Dia bakal luntur Atau nempel ke jeans Dan lain-lain So Yap Kalau kalian mau beli Ini yang hitam oke sih Next adalah My Dior saddle bag Ini tas yang cantik banget sih Ini aku belinya juga Pas my birthday Nah Ini tuh Apa ya Bener aku tas yang Makin aku pake Makin aku suka Dia tuh gak ngebosenin gitu loh Kan ada ya tas yang Kayak pertama kali liat cantik Tapi lama-lama bosen Tapi menurut aku saddle ini enggak Soalnya dia versatile Dia tuh tas cantik Feminim Tapi kalau kalian mau edgy look Maksudnya yang kayak Lebih trendy Dia juga masuk gitu loh Terus aku suka tuh Pas kita pake Keliatan kayak logo CD-nya Jadi kayak I don't know I just love the side profile of this pair Dan ini tuh Size-nya medium Oke banget sih medium Dia tuh sebenernya gak muat banyak Karena ini memang tipe tas Yang statement bag gitu Nah Oke By the way Untuk tas Setiap tas tuh Selalu harus ada back pillow Biar shape-nya gak berubah Nah ini tuh dalamnya kayak gini Mulutnya agak kecil sih ya Jadi muat 2 HP Card holder Lipstick Maximum Dan kunci oke lah bisa Dan ini tasnya aku suka banget Cuman karena aku beli warna putih Honestly dia agak sedikit susah dijaga Udah agak berubah sih warnanya Tapi ini aku habis dari back spa So ya Mending lah Jadi kalau kalian pengen Aku sih rekomen ya Karena menurutku ini cantik banget Bisa dipakai buat kondangan Ngedate Event Untuk daily juga bisa Jadi dia very versatile Kalau kalian beli sekarang Dia tuh ada strap tambahan Menurutku plus point banget sih Sebenernya pas aku beli Belum ada dapet strap kayak gitu So ya You so pretty Next one adalah My LV Neonoe Ini aku belinya Pas di Eropa Pas Christmas Pas aku lagi bawa mama jalan-jalan ke Eropa Nah Ini tuh sebenernya Impulsive banget Soalnya Waktu itu ke LV Terus aku liat temen aku beli Terus dia bilang harganya kayak 22 gitu Atau 21 Terus aku liat reseller tuh pada jual Kayak 30 Kayak murah banyak gitu kan Dan aku memang belum pernah ada tas Yang modelnya kayak serut kini Jadi aku mikir Coba ah liat Kalau memang ada warna yang aku mau Yaudah aku ambil gitu Dan ternyata bener Ada warna caramel ini Sisa satu Jadi aku langsung deh Beli Dan aku gak nyesel sama sekali Karena ini tas fungsional banget Dia ringan Terus bisa muat banyak Dalamnya tuh kayak ada sekatan gitu Dan talinya ini juga enak gitu loh Aku tuh suka sama shoulder bag Yang bisa ditenteng kayak gini Aku kurang suka cross body bag Apalagi kalau yang talinya panjang Menurut aku gak cantik gitu loh Unless talinya tuh bisa di adjust gitu Dan ini juga gak yang terlalu mahal Dibandingkan kayak misalnya Chanel, Dior Jadi kalau kalian lagi nyari daily bag Yang bagus Yang kepake Dan awet Ini juga awet Dia gak butuh kayak extract hair Yang mesti dijaga banget Karena dia bahannya gak gampang gores Terus juga gak terlalu cepet kotor Low maintenance dah pokoknya tas ini Jadi kalau kalian lagi nyari tas yang seperti itu Bisa consider this one Terus estetiknya aku juga suka sih I mean memang sih banyak Orang yang lebih dewasa pake But I think it really depends on how you style it Karena menurut aku Setiap tas itu Di tiap orang vibe-nya berbeda So Love it Next adalah this one Dior Book Toad Karena aku tinggal di Bali Jadi menurut aku tas ini kepake banget Soalnya dia tuh vibe-nya kayak lebih ke summer back gak sih Dan cantik sih di foto nih Di video aja keliatannya kayak udah so pop So I like it Dan ini bisa muat banyak Tapi muatnya barang-barang ringan Soalnya kalau barang berat Dia tuh baunya bakal kayak Boing Karena ini kan bahan kanvas gitu ya Dan dia gak ada kayak penahan gitu Kalau bawa barang berat sih aku Aku gak akan bawa tas ini Takut merusak shape-nya Tapi kalau barang-barang ringan Kayak topi Kacamata dan lain-lain It's fine Dan aku suka sih Sama tas ini Menurut aku tas Dior sekarang tuh Cantik-cantik banget Kayak rasanya pengen koleksi semua Dibandingkan kayak Six years ago Tas Dior menurut aku Too glamour Tapi sekarang Makin bagus Apalagi Ambassador-nya Jisoo Kayak Semuanya jadi makin bagus Dan brandingnya juga makin oke gitu loh Gak nyusel belinya Like it The next one Adalah Dior bag juga Tapi ini tuh Dior Bobbi Ada satu masa aku Aduh ngefans banget Sama tas ini Aku tuh pengen beli yang warnanya Camel Tapi gak ada Tapi kayaknya I don't know Sejak aku beli tas ini Aku ngerasa Popularitasnya kayak Agak menurun gitu Kayak gak terlalu hype Malah sekarang mereka ngeluarin yang Bobbi East West Kalau gak salah Yang melebar gitu I think I like that one better Karena strap-nya lebih tipis Ini strap-nya lebih tebal For my body I don't know Aku lebih seneng Strap yang tipis Daripada ini Ini menurut aku Agak terlalu tebal gitu sih Kalau yang tipis Saya kasih vibe yang lebih Feminim Yang lebih soft So ya Ini aku rencana Aku pengen jual Soalnya aku jarang banget Pakai Dan ini juga Oke sih Kalau misalnya kalian Ada apa ya Acaranya lebih formal Atau pakaiannya lebih formal Bakal cocok banget sama ini Tapi karena aku Seringnya summer dress So ini agak kurang masuk Dalamnya sih Dia muatnya sedang Gak terlalu gede Tapi juga gak Kecil-kecil amat Dan ini bahannya Calf skin So you have to be A little bit careful Gak se-fragile itu Tapi juga harus hati-hati So Ini dia My dear puppy Next one Adalah This Selin box Ini adalah tas yang Aku dulu naksir Banget Dan pas aku beli Itu happy banget Cuman ya Seperti yang aku pernah cerita Ini tasnya Aku suka Tapi Somehow Aku jarang pakai Karena menurut aku Ini lebih ketas Buat Kayak winter and autumn time Daripada Di Bali Sorry aku ngomongin ulang-ulang Tapi memang sejak di Bali tuh Stylenya beda aja gitu So this bag Agak kurang cocok Apalagi warnanya Kayak amazon green Mungkin kalau warnanya Lebih coklat Ya itu bakal lebih masuk sih Jadi ini aku rencana Pengen jual juga Masih Very very new Kayaknya gak pakai Sampai 10 kali deh Dan Ya Kalau kalian ada berminat DM me on instagram Tapi of course Jualnya gak yang super murah Karena aku beli ini Mahal banget Berikutnya Ini adalah My Chanel Classic Ini yang size medium Nah ini tuh Aku belinya di Osaka Dan ini tuh yang Prelove Jadi kayak Chanel vintage gitu Aku dapet harga ini Kayak 20an deh 27 Kalau gak salah Memang murah banget Tapi ini memang Kayak udah vintage banget Tapi waktu awal Aku beli tuh Kayak It looks so good Gitu loh Dan ini warnanya juga Kayak jarang ya Ini kayak abu Plus gold chain So pretty honestly Kalau abu sama silver Menurut aku kurang pop Kurang mewah Tapi ini emak goldnya Bagus banget Sebenernya Aku agak nyesel sih Dulu gak beli yang Baru Karena pas waktu Aku mau beli Ini kayak harganya 70 Tapi sekarang udah 140 Jadi kayak Within how many years 2018 Sampai sekarang Kayak 5 tahun Udah naik 2 kali lipat gitu Dan sekarang Kalau mau beli lagi Yang baru Kayak aduh Mahal banget gitu Jadi I don't know Hopefully Satu saat aku bisa beli Yang baru But ini Aku sering banget Pakai juga Karena menurut aku Dia masuk banget Ke almost online outfit Cantik gitu Dan Chanel bag ini Bener-bener versatile sih Menurut aku Cantik banget Walaupun sekarang Banyak banget ya Yang punya But still Very pretty Next adalah My LV Neverfull Ini dalamnya Aku kasih bag pillow Makanya dia Kayak ngembang banget Nah ini Menurut aku Bener-bener sesuai nama Neverfull Gede banget Terus Pas kalian beli Dalamnya bakal dapat This kind of pouch Jadi Kalau pengen keluar Gak pengen bawa tas gede Tinggal bawa ininya keluar Nah untuk tas ini Pas aku beli ya Sebenarnya warnanya tuh Kulit ini tuh Warnanya agak cream Tapi sekarang Mungkin udah Sering kena matahari Agak Tan gitu jadinya Jadi kayak agak coklat tua Tapi memang LV gitu sih Makanya kalau kalian Ketempat pre-love Di Jepang Mostly warnanya Udah coklat Karena After a few years Memang dia jadi Seperti itu Anyway This bag is very light Jadi kalau mau Taruh banyak barang Biasa aku taruh disini Mau berat-berat pun Ini oke Karena dia Shapenya lebih ada Dan Apa ya Kuat juga gitu loh Overall sih aku suka-suka aja ya Sama tas ini Karena aku lumayan kepake Tapi aku tau di Indo Kalau untuk tote bag Banyak banget orang suka Goyard I think that one is nice too Tapi Kalau Goyard Kayaknya aku lebih seneng Sama yang ada Resletingnya Karena aku pernah cobain Yang Goyard Yang tote biasa Pas aku coba Suamiku bilang Kaya tas Ikea But I don't know Mungkin karena belum kepake kali ya Soalnya dia very thin Gitu Next adalah this one Ini adalah tas tertua Di dalam koleksi ini This is my YSL sunset bag Size medium juga My second luxury bag Waktu itu happy banget And I really love it sih Soalnya Dulu aku suka banget Sama warna abu Aku ngerasa abu tuh Kayak cocok gitu Sama Gak tau apa bajuku Skin tone aku Atau gimana Dan Yap Ini sekarang udah Agak jarang pake Soalnya Dia tasnya lebih Dressy ya Kayak lebih Tas event gitu Apalagi chainnya Yang kayak gini Cuman karena aku udah jarang banget pake Aku pengen prelove juga So Yeah stay tune on my instagram Mungkin aku prelove-in Oke last two Ini aku ada atas Dari Longchong Ini The first luxury bag Si I will say Kayak Ya aku belinya 2017 Waktu itu beli ini Kayak 2,1 juta Itu aku udah kayak Gila so happy Pas bawa keluar tuh Udah kayak Kayak so happy gitu loh Tau kan rasanya Jadi bener-bener ya First pack itu Sangat berkesan Dan anyway Ini tuh aku mau bilang Tasnya awet banget deh Karena aku udah beli dari 2017 Sampai sekarang Masih bagus Emang sih aku agak jarang pake Tapi ini tipe tas tempur Jadi kalo misalnya mau traveling Mau bawa apapun Yang mau bisa bocor Atau apapun Taruh disini gak apa-apa Karena ini tasnya Tahan air Dan sekarang banyak banget sih Warna-warna lucu Aku jadi pengen beli warna lain So many yang colorful gitu Dan ini aku dulu belinya warna hitam Karena paling safe And the last one adalah This Chloe bag Ini aku belinya dari Farfetch Nah ini tuh tas yang aku suka pake Kalo misalnya Lagi pake dress cantik Tapi gak pengen tas gede I'll just use this Dan tinggal di tenteng Kayak gini Memang sih isinya gak banyak Kayak 1 HP Dan a few cards Tapi ya oke sih Tas lucu-lucuan aja gitu Aku ada satu tas lagi Yaitu Celine Nano Bell Bag Yang sering banget aku pake Tapi itu lagi di bengkel Lagi di bag spa maksudnya Jadi dia punya klip Untuk tutup tas Copot Terus kalo misalnya Mau perbaiki ke toko Celine nya Katanya Hanya untuk itunya Tuh kayak 200-300 dolar gitu Jadi kayak 3 juta Cuman untuk klip ininya loh guys Ininya Klip ininya copot Jadi harus beri 3 juta I don't want Jadi aku coba bawa ke bag spa Mereka lagi nunggu Lagi nyari hardware yang mirip gitu lah Anyway itu adalah Semua tas aku untuk 2023 ini Jauh berkurang banyak banget Tapi lebih curated gitu sih Kayak bener-bener ini yang Aku suka dan kepakai Yep Hopefully you guys enjoy this video Dan sebelum aku tutup I just wanna tell you Like Untuk aku beli semua tas ini Itu I need a lot of time juga Nggak kayak Instantly one night Jadi I hope Kalian yang nonton Nggak merasa kayak Small atau less than Dan kok kayak Oh kok dia umur segini Udah bisa beli tas ini I don't want you guys to feel that Jadi aku semua bilang Ini semua juga hasil kerja keras Dan aku juga mikirnya lama So kalau kalian pengen beli tas Yang kalian suka juga Kalian pasti bisa Just set a goal and work for it Kalian pasti akan beli suatu saat Itu dia Semoga video ini bermanfaat So let me know What's your favorite bag Atau tas yang kalian lagi incer Di komen di bawah See you next time Bye Sub indo by broth3rmax